Intro Yo, konnichiwa di video kali ini Mimin mau ngelanjutin anime dan dadan Video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya Jadi buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya Mimin saranin buat nonton dulu Supaya kalian tuh gak kebingungan sama alur ceritanya Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya Jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar Sebagai bentuk apresiasi dari kalian Karena semakin rame interaksi dalam video ini Udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga Yaudah gak usah lama-lama kita langsung aja yuk gas ke videonya Beberapa saat setelah mereka bertemu dengan monster laut itu Monster laut itu pun kemudian memadatkan serangan tepat di mulutnya Dan beberapa saat setelah kejadian itu Serangan itu pun kemudian dilesatkan ke arah Okarun dan rekan-rekannya Okarun dan yang lain pun saat itu berusaha untuk menghindari serangan dari monster laut itu Bahkan di sisi lain Gedung-gedung sekolah yang ada di tempat itu pun juga mulai mengalami keretakan Meskipun sudah dilapisi oleh dinding hitam Di sisi lain Aira yang saat ini berada di posisi paling belakang Sepertinya mulai menyadari Bahwa itu bukanlah monster laut Yang sebelumnya muncul secara tiba-tiba Melainkan sosok alien yang ternyata telah mengendalikan tubuh dari monster laut itu Alien itu pun kemudian mengatakan Sayang sekali Aku kehabisan air Aku tidak bisa melancarkan serangan seperti ini secara terus-menerus Sedangkan di sisi lain Ayase, Okarun dan juga Aira pun menjadi sangat panik Karena serangan sebelumnya hampir saja mengenai mereka Ayase pun kemudian berkata Sepertinya kita tidak bisa kabur dari makhluk itu selamanya Apa yang harus kita lakukan? Beberapa saat setelah kejadian itu Alien itu pun mulai menyerap air yang ada di sekitarnya Yang membuat Okarun pun langsung mengatakan Lihatlah itu Ayase Dia mulai mengisap air Di sisi lain, Aira juga berkata Jadi makhluk itu tidak bisa menembakkan laser secara terus-menerus Dan membutuhkan air untuk menembak Mendengar ucapan seperti itu dari sosok Aira Ayase pun kemudian mengatakan Kalau begitu, kita bisa menghancurkan lehernya Dan dia tidak akan bisa menembakkan laser lagi Dan mereka pun kemudian untuk segera menghancurkan leher dari monster laut itu Beberapa saat setelah membuat rencana seperti itu Okarun dan rekan-rekannya itu pun langsung melesat kembali tepat ke dalam air Dan mendekat ke arah monster laut itu Monster laut yang melihat mereka melesat ke arahnya pun langsung melancarkan serangan Tetapi serangan itu tidak berhasil mengenai Okarun dan rekan-rekannya Melahan Aira saat itu berubah ke wujud kutukannya Dan mengikatkan rambutnya kepada leher dari monster laut itu Aira pun kemudian melancarkan serangan tepat ke arah monster laut itu Tetapi sayangnya Serangan dari Aira saat itu berhasil digagalkan oleh monster itu Dan malah Aira lah yang terkena serangan dari sang monster Alien yang berada di dalam tubuh monster itu pun kemudian mengatakan Kalian kira air bertekanan tinggi adalah serangan satu-satunya yang aku miliki Walaupun tidak terlihat seperti itu Tapi kami juga merupakan pertarung jarak pendek Jadi semua itu percuma Di sisi lain Aira saat itu terlempar sampai ke atap tempat sebelumnya Dimana dirinya itu pernah tersangkut Di sisi lain Ketika Ayasa mulai merasa bingung tentang apa yang harus mereka lakukan Alien itu pun kembali melancarkan serangan tepat ke arah mereka berdua Yang membuat Okarun pun dengan sigapnya berusaha menghindari semua serangan itu Bahkan mereka juga sempat kembali menyelamatkan Aira Di momen ini Okarun pun juga sempat bertanya kepada Aira Apakah dia baik-baik saja Aira pun saat itu mengatakan Bahwa dirinya itu tidak baik-baik saja Dan mencoba caper kepada Okarun Okarun yang mendengar ucapan itu pun hanya terdiam Dan Ayasa mengatakan Bahwa dia masih baik-baik saja Karena dia bisa mengatakan itu dengan mulutnya Sedangkan di sisi lain Aira pun kemudian menjelaskan kepada rekan-rekannya itu Dia tidak hanya menyerap kekuatan dari monster laut itu Tapi alien petinju sebelumnya juga telah diserapnya Karena itu kita tidak bisa mendekat sekarang Dia merupakan petarung jarak jauh dan juga jarak dekat Mendengar ucapan seperti itu Ayasa pun merasa kesal dan mengatakan Dasar makhluk alien sialan Mereka tahu bagaimana cara mengatasi kelemahan kita Jadi itu alasan kenapa mereka membawa petinju sialan itu Sedangkan di sisi lain Okarun pun terus berusaha menghindari semua serangan dari monster laut itu Yang masih saja terus ditembakkan ke arah mereka semua Okarun pun kemudian mengatakan Kalau saja ini di darat Semua mungkin tidak terlalu masalah seperti ini Tapi kalau di air kita tidak memiliki peluang apapun Mendengar ucapan seperti itu dari sosok Okarun Ayasa pun sepertinya mulai memikirkan sesuatu Itu karena Okarun sempat menyinggung perkataan pukulan udang Beberapa saat setelah kejadian itu Mereka bertiga pun terkena serangan dari sang alien Dan terhempas dengan sangat jauh Bahkan saat ini Ayasa sudah berada tepat di hadapan alien itu Alien itu pun mengatakan kepada Ayasa Sayang sekali Serangan air bertekanan tinggi milikku kehabisan air lagi Tapi jangan khawatir Ada banyak cara untuk membunuh kalian Kau adalah manusia yang paling berbahaya Jadi kami memutuskan untuk membunuh dan mengelitimu Kami bisa saja menunggu kalian kehabisan nafas Tapi kami sudah terlalu banyak menghabiskan waktu Mungkin lebih baik kami menghajarmu sampai mati saja di tempat ini Ayasa yang mendengar ucapan itu pun tidak menghiraukannya Dan kemudian mengarahkan lengannya tepat ke arah alien itu Alien itu pun sesaat merasa sangat kebingungan Dan beberapa saat setelah kejadian itu Sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi Ketika alien itu melancarkan sebuah serangan ke arah Ayasa Ayasa langsung memutarkan tubuhnya itu Dan membuat alien itu pun terhempas dengan sangat jauh Alien itu pun kemudian bertanya Ada apa ini sebenarnya? Ayasa pun kemudian menjelaskan Kau seharusnya tidak bergabung dengan alien udang mantis itu Pukulan dari udang mantis itu memang sangat kuat apabila berada di dalam air Tapi kalau di darat, dia tidak bisa melancarkan pukulan yang sangat serius Oh iya, ternyata yang kita lihat sebelumnya bukan belalang petinju Melainkan udang mantis petinju Itu benar-benar wujud yang sangat aneh Bahkan Mimin aja gak menyangka kalau itu adalah udang Ayasa pun kemudian melanjutkan perkataannya Kalau kau nekat melancarkan pukulanmu itu di darat Maka kekuatan pukulannya itu akan menghancurkan dirinya sendiri Mendengar ucapan seperti itu Alien itu pun benar-benar merasa sangat kesal Karena saat itu kita diperhatikan tubuh dari alien itu yang mulai tercabik-cabik Dia pun mulai menggunakan kekuatannya yang tersisa untuk menelan sosok Ayasa Ayasa yang saat ini berada di mulutnya pun Mencoba menahannya dengan menggunakan kekuatan telekinesisnya Dan alien itu pun mengatakan kepada Ayasa Tapi saat ini aku masih bisa berada di dalam air selama berjam-jam Bagaimana dengan dirimu? Apakah kau akan kehabisan nafas? Atau terus mengisi kekuatan? Setelah itu, aku akan memotong tubuhmu dengan air bertekanan tinggi Aku memang tidak bisa menang di darat Tapi jika di sini kalian tidak bisa berbuat apa-apa Sedangkan di sisi lain Kita mulai diperlihatkan sesuatu yang saat itu masih menempel di leher monster laut itu Dan Ayasa pun kemudian melanjutkan perkataannya Jika sendiri aku memang tidak akan pernah bisa menang Tapi jika dengan yang lain, aku pasti bisa melakukannya Kita diperlihatkan Ocarun yang saat itu berubah ke wujud kutukannya Dan berpijak pada rambut milik Aira itu Dia pun kemudian melesat dengan sangat cepat tepat ke arah monster laut itu Dan terlihatlah sosok Ayasa yang ternyata selama ini sudah menunggu timing ini Kita diperlihatkan monster laut yang saat itu benar-benar hancur lebur Karena serangan dari sosok Ocarun Beberapa saat setelah hancurnya monster laut itu Kita diperlihatkan Ocarun yang saat ini sedang memeluk Ayasa Ayasa pun berkata kepada Ocarun Terima kasih banyak semuanya kembali seperti semula Tetapi karena semuanya kembali seperti semula Kita diperlihatkan orang-orang yang saat itu sudah berkumpul di tempat itu Dan melihat kejadian itu Tentu saja hal seperti ini membuat Ocarun dan juga Ayasa merasa sangat malu Mereka pun langsung pergi meninggalkan tempat itu Bahkan Aira juga langsung ikut bersama dengan mereka Beberapa saat setelah kejadian itu Karena mereka bertiga terlihat tidak mengenakan apapun sebelumnya Mereka pun dipanggil ke ruang MBK Dan diinstrogasi oleh seorang guru yang ada di tempat itu Guru itu pun terus memarahi mereka bertiga Ayasa saat itu merasa sangat frustasi dengan kejadian sebelumnya Begitu juga dengan Aira yang harusnya sangat populer Di momen ini Ayasa pun mengatakan Kalian itu sangat kuat Kau tahu kepalanya itu sangat keras Aku tidak mau diserang seperti itu lagi Mendengar ucapan seperti itu Ocarun pun kemudian menjelaskan Sepertinya yang mereka incar kali ini adalah aku Mereka ingin kekuatan dari nenek Bog Tetapi semua digagalkan oleh kalian Beberapa saat setelah kejadian itu Ayasa pun berkata kepada Aira Hei cewek bodoh, aku baru ingat Sejak kapan kau bisa menggunakan kekuatan kutukan seperti itu Aira pun kemudian menjawabnya Kekuatanku bangkit pada saat bertarung Lagipula, aku memang seorang penyelamat dunia Yang memiliki hati yang sangat baik juga tidak sombong Jadi tentu saja aku juga bisa berubah Mendengar ucapan seperti itu Ocarun dan juga Ayasa pun mulai menjelaskan Jika dia memiliki kekuatan seperti itu Pasti para alien juga akan mengincarnya juga Mendengar ucapan seperti itu dari Ocarun Aira pun merasa salting dan berkata di dalam hati Apa? Taka Kurasama mengkhawatirkan diriku Tetapi sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi Ayasa saat itu bertanya kepada mereka semua Coba kalian pikirkan baik-baik Bukankah sangat aneh? Jika alien itu menginginkan kekuatan yokai Kenapa mereka tidak menyerang yokai secara langsung? Ocarun yang mendengar ucapan itu pun juga merasa sangat kebingungan Benar juga perkataan muayasa Sepertinya ada suatu pembahasan Kalau alien memiliki teknologi sains yang sangat maju Tapi kenapa mereka belum menginfansi bumi? Dan aku juga sering memikirkan hal itu Sepertinya itu semua karena yokai Jadi itu alasannya kenapa mereka tidak bisa berbuat seenaknya Dan tidak hanya di Jepang aja Ada banyak cerita mistis tentang arwah dan iblis dari seluruh dunia Dengan kata lain yokai dan iblis itulah yang melindungi dunia ini Dari sosok serangan alien Ucap Ocarun sambil menjelaskan semuanya kepada rekan-rekannya itu Ocarun juga mengatakan Bahkan dengan teknologi sains milik alien sekalipun Mereka tidak bisa mengalahkan yokai Karena itulah mereka menyerang orang spesial seperti kita Untuk mempelajari dan mengembangkan teknologi yang dibutuhkan untuk mengalahkan yokai Sekarang aku juga sangat yakin Bahwa mereka lah kemungkinan yang memiliki salah satu kantungku itu Mendengar ucapan seperti itu dari Ocarun Ayasa pun kemudian mengatakan Ceritamu itu terlalu berbelit-belit Aku benar-benar tidak paham Katakan saja apa yang gawat Sedangkan Aira saat itu mengatakan Aku memahami apa yang dikatakan oleh Takakura Intinya takdir dunia ini ada di tanganku Beberapa saat setelah perdebatan panjang itu Kita diperhatikan teman Aira yang sudah tiba di tempat itu Dan bertanya kepada Aira Apakah dirinya baik-baik saja Mereka juga mengatakan kepada Ayasa Semua itu karena salahmu Apa yang telah kau lakukan kepada Aira Mereka mengingat kejadian sebelumnya Dan langsung mengajak Aira pergi dari tempat itu Di momen ini Tepat setelah perginya Aira Ayasa pun kemudian mengatakan Bagaimana kalau kau menjelaskan terlebih dahulu kepada diriku Ocarun Tentang apa yang kau lakukan saat jam makan siang bersama dengan Aira Ocarun pun kemudian menjelaskan Saat itu Siratori Aira Tiba-tiba ingin menciumku Dan aku gak sengaja tersandung di tempat itu Makanya Tragedi seperti itu pun terjadi Mendengar ucapan seperti itu Ayasa pun kemudian mengatakan Lalu kenapa kau menyembunyikan latihanmu itu dari diriku Dan menolakku berkali-kali Ocarun pun kemudian menjawabnya Pada awalnya Aku merasa Bahwa aku bisa menjadi kuat Tanpa memberitahukan kepada dirimu Supaya aku bisa terlihat lebih keren di matamu itu Mendengar ucapan dari Ocarun seperti itu Ayasa pun langsung meledeknya dengan mengatakan Apa kau bilang barusan Jadi kau ternyata punya sisi seperti itu juga ya Ocarun Ocarun pun kemudian berkata kepada Aira dengan wajah malunya Walaupun aku memang cowok yang sangat culun Tetapi Aku ini tetap seorang pria Dan aku menginginkan setidaknya dirimu menganggap diriku orang yang keren Begitulah Ayasa Ayasa yang mendengar ucapan itu pun benar-benar sangat tersentuh Dan dia pun kemudian mencoba menutupi malunya itu dengan meledek Ocarun Begitu ya Sini-sini coba aku lihat muka imutmu itu Ocarun pun saat itu benar-benar merasa sangat malu Dan beberapa saat setelah kejadian itu Ocarun pun izin pamit dari Ayasa Dan ingin meninggalkan tempat itu Namun tiba-tiba Ocarun pun dipanggil oleh Ayasa Yang saat itu wajahnya tiba-tiba berubah menjadi merah Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya Kalian pasti sudah menantikan apa yang ingin dikatakan oleh Ayasa kepada Ocarun Dan ketika Ayasa ingin membuka mulutnya untuk memberitahukan itu kepada Ocarun Tiba-tiba teman dari Ayasa pun muncul di tempat itu Dan berkata kepada mereka Ternyata kau ada disini Ayasa Kami mencarimu kemana-mana Ayasa yang mendengar ucapan itu pun benar-benar terkejut Dan tidak jadi mengatakan sesuatu itu kepada Ocarun Mereka pun kemudian berkata kepada Ayasa Ku dengar Kalian menghilang saat jam kelas Jadi kau harus menceritakan semuanya kepada aku Orang-orang juga menjelaskan kepada kami Bahwa kalian sebelumnya berpelukan Dengan keadaan yang tidak normal Bisakah kau menceritakan apa yang sebenarnya sudah terjadi? Mendengar ucapan seperti itu Ayasa pun kemudian mengatakan Kalau aku memberitahukan kepada kalian Kalian juga pasti tidak akan percaya Jadi anggap saja seperti itulah ceritanya Mendengar ucapan seperti itu Ocarun pun kemudian mengatakan Ayasa, kenapa kau tidak mencoba menjelaskan kesalahpahaman itu? Salah seorang teman dari Ayasa pun saat itu mengatakan Tunggu dulu Sepertinya aku bisa memecahkan misteri ini Aku juga melihat Ada seorang wanita dari kelas D yang bernama Sirotori Menurut penyelidikanku Aku menemukan informasi Bahwa Sirotori dari kelas D juga melakukan hal yang sama Jadi ini membuktikan adanya cinta segitiga di antara mereka Dengan kata lain Kasus ini adalah rebutan cowok Terjadilah duel antara dua gladiator Bukankah begitu Ayasa? Ayasa yang mendengar ucapan itu pun semakin membeku Dan tidak bisa menjelaskan apapun Di momen ini Bahkan temannya juga mengatakan Sebelumnya kan Ayasa sedang berbicara dengan udang Jadi kalau begitu Mungkin dia sedang merencanakan sesuatu Untuk mengajar Aira Mendengar ucapan seperti itu Temannya yang satu lagi pun juga membenarkannya Itu pasti memang kenyataannya Dan temannya pun saat itu berkata kepada Ayasa Pantas saja kelakuanmu saat ini benar-benar aneh Kau bahkan menghilang tiba-tiba Sepertinya itu karena kau cemburu sama Okarun Bukankah begitu Ayasa? Ayasa yang mendengar itu pun kemudian mengatakan Sudah aku bilang aku tidak cemburu sama sekali Beberapa saat setelah kejadian itu Di tempat Ayra berada Terlihatlah banyak orang yang saat itu mengelilinginya dan berkata Apakah kau tidak apa-apa Ayra? Apa yang sebenarnya sudah terjadi? Kami bisa membantumu Ayra pun saat itu berpura-pura menangis dan mengatakan Terima kasih semuanya Kalian membuatku sangat senang Tapi aku tidak mau membicarakan apa yang baru saja terjadi Jadi aku senang jika kalian tidak membicarakannya lagi Ketika Ayra merasa lega Tiba-tiba temannya pun berkata Sepertinya Momo Ayasa adalah pelakunya Akhir-akhir ini Momo Ayasa selalu membuli Ayra Itulah kejadiannya Mendengar ucapan seperti itu Orang-orang pun mulai membenci Momo Ayasa Dan berniat menghukumnya atas perbuatannya ini Sedangkan Ayra saat itu merasa sangat bersalah Tentang apa yang telah diciptakannya ini Dimana semua orang membenci Hal yang tidak bersalah sama sekali Dan Ayra saat itu mencoba memberanikan dirinya dengan mengatakan Akulah yang menyebarkan rumor tentang Ayasa Ayasa tidak pernah berbuat seperti itu Rumor yang kalian dengar itu adalah kesalahan Orang-orang yang ada di tempat itu pun kemudian mengatakan Apa maksudmu Ayra? Kenapa kau tiba-tiba mengatakan hal itu? Ayra pun saat itu sudah tidak memperdulikan kepopulerannya lagi Dan berkata kepada semua orang Memang akulah yang salah di tempat ini Jadi tolong jangan mengatah-ngatahi Ayasa lagi Ucapnya sambil meninggalkan ruang kelas itu Dan orang-orang saat itu hanya terdiam Beberapa saat setelah kejadian itu Kita kemudian diperhatikan Ayra yang saat ini sedang duduk di bangku taman sambil menangis Dia pun kemudian mengatakannya Kenapa aku malah mengacaukan kepopuleranku yang berharga Dan membela Ayasa itu Tiba-tiba terdengarlah suara dari Ayasa yang berada tepat di belakangnya dan berkata Apa yang kau lakukan cewek bodoh? Ternyata kepalamu itu masih bermasalah Jadi gimana? Apakah kau bisa membuat cerita yang meyakinkan? Ayra pun saat itu membenarkannya Tentu saja aku bisa mengatasinya Beberapa saat setelah kejadian itu Ayasa pun kemudian berkata Sekarang kau sendirian Mereka yang selama ini selalu mengikutimu Ternyata tidak benar-benar tuluskan Mendengar ucapan seperti itu Ayra pun kemudian mengatakan Kau pergi saja dari tempat ini Bukankah kita adalah musuh? Mendengar ucapan seperti itu Ayasa pun kemudian mengatakan kepada Ayra Kau tidak melakukan apapun untuk melindungi kepopuleranku Bukankah begitu? Sedangkan Ayra saat itu mengatakan Bahwa dia sudah berusaha melindungi kepopulerannya Dan bahkan berusaha mematangatai sosok Ayase Tapi Ayase saat itu tidak mempercayai hal itu Tiba-tiba sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi Muncullah alien petinju yang ternyata masih hidup Dia berkata kepada mereka berdua Aku tidak bisa membiarkannya dan pergi begitu saja Aku harus mencari penghasilan untuk menghidupi keluargaku Melihat kejadian itu Ayra pun langsung berubah kewujud kutukannya Dan bersiap melancarkan serangan kembali ke arah alien petinju itu Namun alien petinju itu saat itu malah bernyanyi Dan kemudian terjatuh di tempat itu Melihat semua kejadian itu Ayase pun mulai merasa sangat kebingungan dan berkata Apakah kau baik-baik saja? Dan kita kemudian diperhatikan faceback Dimana sosok alien lain menangis mencari keberadaannya Dia pun kemudian berkata kepada mereka Tolong maafkan aku Beberapa saat setelah kejadian itu Kesadaran alien itu pun mulai menghilang Dan ternyata ketika dirinya terbangun Dia dibawa kembali ke rumah sosok Ayase Dan juga ada Saiko di tempat itu Saiko yang baru pertama kali melihat alien itu pun benar-benar sangat terkejut Karena dia tidak menyangka bahwa selain roh jahat Alien itu ternyata juga ada di dunia ini Beberapa saat setelah kejadian itu Mereka pun terus berbincang-bincang di tempat itu Yang membuat si alien pun tidak mengerti apa yang sebenarnya sudah terjadi Apalagi saat itu Aira mengatakan Apa yang akan kita lakukan kepada dirinya Meskipun kita sudah mengobatinya Tapi ada kemungkinan dia akan menyerang kita lagi Ayase pun kemudian berkata Kau lebih baik jangan melakukan apapun di sini Bahkan nenekku ada di sini Kau hanya perlu memakan makanan itu Tidak perlu melakukan apapun Dia pun tiba-tiba menangis dan berkata Ini pertama kalinya aku mendapatkan perhatian medis seperti ini Bahkan ini pertama kalinya aku diberikan makanan Aku berjanji tidak akan pernah menyerang manusia lagi seumur hidupku Ucap alien itu sambil menangis Beberapa saat setelah kejadian itu Orang-orang yang ada di tempat itu pun terus berebut makanan Dan terlihatlah ayase yang saat ini masih berselisih dengan sosok Aira Mereka benar-benar tidak akur sama sekali Alien itu pun kemudian menjelaskan Kepada sosok Okarun dan rekan-rekannya itu Sebenarnya anakku saat ini sedang sakit Dia selalu kehilangan darahnya Setiap kali harus melakukan sesuatu Dan istriku telah meninggal karena penyakit yang sama Aku membutuhkan uang untuk membiayai hidupnya itu Di tempat tinggalku Itu adalah daerah yang dipenuhi oleh konflik Tidak ada cara untuk mendapatkan uang di tempat itu Jadi aku pergi untuk mencari mata uang asing di tempat lain Dan karena itu juga Kami kan memiliki tubuh yang tangguh Jadi kami bisa digunakan sebagai bodyguard Sebagai gantinya Alien-alien itu akan memberikan uang kepada diriku Untuk pekerjaan yang sangat berbahaya Aku juga membuat anakku merasa cemas Aku adalah seorang ayah yang sangat payah Ucapnya kepada Okarun dan rekan-rekannya itu Okarun pun kemudian berkata kepada alien itu Apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu Jika aku memberikan benda milikku ini Apakah itu bisa menyelamatkan anakmu Ayah saya mendengar ucapan itu pun berkata Apa yang kau katakan Kita aja setengah mati mencarinya Kenapa kau malah ingin memberikan itu kepada dirinya Tetapi Okarun saat itu mengatakan Dia ingin bekerja Tapi tidak ada pekerjaan untuknya Lalu bagaimana caranya bisa mendapatkan uang Aku tahu tentang dilema yang dialaminya saat ini Dan aku tidak bisa berpura-pura tidak tahu Di momen ini Aira pun berkata kepada Okarun Apa yang dikatakan oleh Takakura itu benar Dia pasti akan mengembalikannya lagi nanti Jadi lakukan saja Hei kau Cewek yang tidak mendukung apa yang dikatakan oleh Takakura Sebaiknya kau pergi aja Mendengar ucapan seperti itu dari Aira Ayah saya pun merasa semakin kesal Dan beberapa saat setelah kejadian itu Alien itu pun mengatakan Aku tidak mungkin ingin merepotkan kalian terlalu banyak lagi Sesuai janjiku Aku tidak akan melukai RAS kalian lagi Tolong maafkan aku Jika aku terlalu lama disini Itu akan menciptakan bahaya bagi kalian Ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya Beberapa saat setelah kejadian itu Saiko pun kemudian berdiri dan berkata kepada Alien itu Tunggu sebentar Jadi daramu itu Apakah itu cairan putih ini? Mendengar ucapan seperti itu Alien itu pun merasa sangat kebingungan Dan dia pun saat itu diberikan susu oleh Saiko Dan dia pun saat itu meminum susu itu Ternyata susu itu memang darah milik dirinya Dan karena alasan itu Masalah pun teratasi Ayah saya pun bertanya kepada neneknya Nek, kenapa kau bisa tahu bahwa darahnya itu susu? Ayah saya pun kemudian mengatakan Baunya mirip seperti kain lap Yang digunakan untuk mengelap susu yang tumpah Jadi aku berspesikulasi bahwa itu memang benar Saiko pun kemudian berkata Aku tahu pemilik peternakan Akanku bujuk dia untuk memberikanmu seekor sapi Dan kau harus berjuang sekuat tenaga Untuk menjaga kesehatanmu itu Mendengar ucapan seperti itu Alien itu pun sangat bahaya Dengan apa yang dikatakan oleh Saiko Dia pun saat itu membawa pesawat luar angkasanya Dan membawa seekor sapi di tempat itu Sambil mengucapkan terima kasih kepada mereka semua Terima kasih banyak Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan kalian Kalau kau membutuhkan bantuanku Suatu saat Panggillah aku Aku akan selalu berada tepat di sisi kalian Mendengar ucapan seperti itu Ayah saya Aira Dan juga Okaron pun mengatakan Selamat tinggal Hati-hatilah di jalan Sedangkan Saiko saat itu berkata kepada mereka bertiga Hei kalian terlalu berisik Ini udah tengah malam Jangan sampai tetangga nanti melempar kalian baskom Beberapa saat setelah kepergian dari alien itu Ayah saya Aira dan juga Okaron pun berlutut Tepat di hadapan Saiko sambil berkata Nenek Kami mohon belikan kami baju seragam baru Awalnya Saiko tidak mau mendengarkan ucapan mereka Tetapi dia tiba-tiba mengatakan Baiklah Aira dan juga Okaron Aku akan membelikan seragam untuk kalian Mendengar ucapan seperti itu Ayah saya pun mengatakan Kenapa aku tidak dibelikan juga Wahai nenekku yang paling baik hati Mendengar ucapan seperti itu Saiko pun berkata kepada Ayah saya Aku tidak suka tetapanmu itu Seolah-olah kau ingin memanfaatkan uangku Ketika kau sudah dewasa Jangan berpura-pura menjadi anak-anak Dan carilah sesuatu itu sendiri Mendengar ucapan seperti itu Ayah saya pun merasa sangat kesal Karena sang nenek saat itu mengatakan Seragamu itu tidak berguna Lagipula jika aku membelikannya untukmu Kau tetap tidak akan pernah memakainya Mendengar ucapan seperti itu Ayah saya pun tidak tahu harus melakukan apa Dan beberapa saat setelah kejadian itu Ayah saya pun langsung didandani oleh sang nenek Dan terlihatlah rambutnya yang saat itu langsung meninggi ke atas Yang membuat Aira pun terbahak-bahak dan mengatakan Muka macam apa itu Kenapa tiba-tiba menjadi sangat aneh Beberapa saat setelah kejadian itu Ternyata tamu yang datang ke tempat itu Dan Ayah saya pun saat itu langsung membukakan pintu Dan berkata Siapa yang ada di sana Tiba-tiba Ternyata seseorang yang saat itu datang ke tempat Ayah saya Itu ternyata adalah orang yang bernama Jiji Jiji pun berkata kepada Ayah saya Mau Ayah saya Aku kembali Mendengar ucapan seperti itu Sang nenek pun kemudian berkata kepada Ayah saya Akhirnya kau datang juga Jiji Ibumu bilang kau akan datang hari ini Sedangkan Okarun saat itu bertanya Siapa dia? Apakah Ayah saya mengenal pria itu? Nenek Ayah saya pun kemudian mengatakan Dia itu adalah teman masa kecilnya Momo Ayah saya Dan juga cinta pertamanya Mendengar ucapan seperti itu Wajah Okarun pun benar-benar sangat terkejut Beberapa saat setelah kemunculan Jiji di tempat itu Okarun pun berkata di dalam hatinya Jadi dia adalah cinta pertama dari Ayah saya Dia terlihat keren sekali Tidak seperti diriku Bahkan kalau dilihat dari bajunya itu Dia pasti seorang yang sangat baik Dia juga terlihat sangat tulus Karena Ayah sesuka padanya sejak awal Apakah itu artinya bahwa dia adalah pria yang sangat tangguh? Ucap Okarun di dalam hatinya Namun tiba-tiba Apa yang dipikirkan oleh Okarun itu malah berkebalikan Dan Jiji pun saat itu mengatakan sesuatu yang konyol Dengan mengatakan Momo kau manis sekali Gayamu itu terlihat sangat keren bagi diriku Ucapnya sambil bergaya dengan sangat konyol Yang membuat Okarun dan Aira saat itu tidak bisa mengatakan apapun Bahkan beberapa saat setelah kejadian itu Dia terus mengatakan banyak hal kepada Ayah se Yang membuat Ayah sepun kesal dan berkata kepada Okarun Okarun, bisakah kau membantuku membunuhnya? Beberapa saat setelah momen konyol itu Jiji pun juga memberikan salam kepada Seiko Lama tidak bertemu Selamat malam, nek Semakin lama kau semakin cantik aja Nenek Ayah se saat itu mengatakan Ternyata kau sudah tumbuh menjadi pria yang sangat pintar Ya sudah, mulai sekarang anggap saja ini rumahmu sendiri Ayah se yang mendengar ucapan itu pun terkejut Dan bertanya kepada sang nenek Apa maksud perkataannya itu? Nenek Ayah sepun kemudian mengatakan Bukankah kau juga sudah paham? Mulai hari ini, Jiji akan tinggal bersama dengan kita Ketika Jiji saat itu masih bersikap dengan sangat konyol Ayah se malah berkata Kenapa malah seperti ini? Aku tidak mau dia ada di sini Jiji pun kemudian mengatakan Kau mungkin menolakku dengan kata-kata Tapi sebenarnya itu hanya ekspresi cinta darimu untukku Bukankah begitu Ayah se? Sudahlah Ayah se, aku ingin pergi dulu sebentar Mendengar ucapan seperti itu Ayah sepun berkata Aku belum mengizinkanmu Kenapa kau malah seenaknya masuk ke tempat ini? Di momen ini Okarun pun merasa cemas dan berkata Jadi dia mau tinggal di tempat ini Ayah yang mendengar ucapan itu pun juga mengatakan Ini sangat tidak wajar Apakah mereka ingin memanggil iblis baru? Jangan-jangan Mereka ingin mengumpulkan teman-temannya Untuk mempersiapkan datangnya Ragnarok yang baru Mendengar ucapan aneh dari Ayah Okarun pun mengatakan Jangan memikirkan hal yang tidak-tidak Di momen ini Ayah pun berkata kepada Ayah se Aku tidak membiarkan hal itu terjadi Momo Ayah se Kasih tahu rencana itu kepada diriku Aku akan mengatasi semua bencana itu Karena kita sekarang sedang menghadapi ancaman alien Mau tidak mau aku akan bekerja sama denganmu Tapi setelah semua ini berakhir Kamulah yang selanjutnya aku kalahkan Mendengar ucapan seperti itu dari sosok Ayah Ayah sepun merasa sangat kesal Karena Ayah memperumit ini dengan imajinasi anehnya itu Tapi Aira saat itu izin pamit dan mengatakan Aku juga akan mencari teman-temanku Untuk melawanmu dalam Ragnarok Sampai jumpa lagi Ayah seh saat itu menjadi sangat pusing Dengan semua kejadian ini Beberapa saat setelah kejadian itu Okarun pun izin pamit kepada Ayah seh Kalau begitu aku ingin pergi dulu Ayah seh yang mendengar ucapan itu pun mengatakan Hati-hati di jalan Okarun Melihat Okarun yang saat itu benar-benar terlihat sangat murung Ayah seh pun merasa sangat kebingungan Dia sempat memanggil Okarun dan berkata Sampai ketemu besok Itu adalah hal yang harus kau yang katakan kali ini Kau tidak boleh menungguku mengatakan itu secara terus-menerus Okarun yang mendengar ucapan itu pun bertanya Ternyata ada gilirannya Kenapa kau tidak pernah mengatakannya kepada diriku Dan beberapa saat setelah kejadian itu Okarun pun berkata kepada Ayah seh Baiklah sampai jumpa besok Ayah seh yang mendengar ucapan seperti itu pun tersenyum malu Sedangkan di sisi lain Okarun yang juga malu merasakan adanya keanehan tepat di dadanya itu Dia merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa Tepat setelah mengetahui bahwa Gigi adalah cinta pertama milik Ayah seh Beberapa saat setelah kejadian itu Ketika di rumah hanya ada Gigi dan juga Seiko Ayah seh berkata Aku tidak mengerti Beritahukan aku alasan Kenapa kau tiba-tiba tinggal di tempat ini Tetapi Seiko dan juga Gigi tidak menghiraukan perkataan dari Ayah seh Dan malah terus-terusan makan di tempat itu Di momen ini Seiko pun kemudian mengatakan Kedua orang tua Gigi saat ini berada di rumah sakit Dan karena itu kita harus membantunya Kita diperlakukan Gigi yang ternyata sangat akrab dengan sasak Seiko Beberapa saat setelah makan malam Mereka pun kemudian mencuci piring bersama Di momen ini Gigi sempat berkata kepada Ayah seh Mencuci piring bersamamu itu sangat menyenangkan Ayah seh yang mendengar ucapan itu pun berkata Bukankah ini sangat aneh? Memangnya kita pernah sedekat ini Waktu masih kecil Gigi yang mendengar ucapan itu pun menjadi murung dan berkata kepada Ayah seh Saat kita masih TK Aku pernah meledekmu Aku mengingat masa itu Dan aku sangat menyesalinya Karena itu Aku meminta maaf Saat ini aku benar-benar bisa melihat arwah gentayangan Mendengar ucapan seperti itu dari Gigi Ayah seh pun benar-benar terkejut dan berkata Jangan-jangan Kau lah yang mengambil kantung milik Okarun Mendengar ucapan seperti itu Gigi pun merasa terkejut Karena dia tidak menyangka bahwa Ayah seh akan mengatakan hal seperti itu Ternyata kasusnya tidak seperti itu Gigi pun kemudian menjelaskan Ketika aku pindah Kita sudah berpisah semenjak aku SMP Tempat yang kami tinggali itu berada di dalam gunung Dan aku sangat menyukai tempat yang dikelilingi oleh alam Rumahnya itu juga sangat bagus Pada awalnya aku benar-benar merasa sangat senang Tapi ada situasi yang sangat aneh Yang sangat susah dijelaskan Ada barang-barang yang biasanya ada Seperti kamar mandi Tiba-tiba bisa berubah-ubah Aku sudah memberitahukan itu kepada orangtuaku Tapi mereka tidak mempercayainya Dan mengatakan bahwa semua itu hanyalah imajinasiku Sampai suatu hari aku melihat makhluk itu dengan mata kepalaku sendiri Dia muncul topak di hadapanku Seolah berkata Hei, lihatlah aku Semenjak itu, aku selalu bisa melihat mereka Setelah kejadian itu Orangtuaku juga mulai mengalami sakit-sakitan Jadi aku sempat menyewa paranormal yang terkenal untuk melakukan pengusiran setan Tetapi setelah itu Tiga dari lima paranormal langsung bunuh diri Bahkan paranormal ternama juga tidak bisa mengusir mereka Dan paranormal terakhir Mereka menyuruhku untuk menghubungi nenek Ayase Yang tidak lain adalah Seiko Jiji pun kemudian membungkukan kepalanya kepada Ayase Tolong maafkan aku Semua itu karena aku telah meledekmu Aku telah membuatmu merasa sangat kerepotan Dengan urusan seperti ini Ayase pun kemudian mengatakan Tidak apa-apa Nenekku itu adalah orang yang sangat hebat Dia bahkan mengalahkan arwah jahat dengan sekali pukulan Jadi semua pasti akan baik-baik saja Namun tiba-tiba Seiko malah berkata ketika dirinya sedang menonton TV Apa maksudmu? Aku tidak akan melakukan apa-apa Sudah ku bilang Aku hanya bisa menggunakan kekuatanku di kota Amikoshi ini Jika di luar kota maka itu tidak akan berguna Dewa tidak akan menuntunku Kaulah yang harus pergi ke sana Memo Ayase Kalianlah yang harus mengatasi arwah gentayangan itu Ambillah tugas itu Ayase Dan aku juga akan memberikanmu seragam Jadi kalahkanlah rumah terkutuk itu Ucapnya kepada Ayase Beberapa saat setelah kejadian itu Kita diperlihatkan Jiji yang ternyata baru pindah sekolah Kepada tempat Ayase Dan mengenalkan dirinya kepada teman-temannya itu Tetapi dia saat itu terlalu pede Dan benar-benar bersikap dengan sangat konyol Yang membuat orang-orang yang ada di tempat itu sangat kebingungan Teman-teman dari Ayase pun saat itu langsung bertanya Bukankah ini sangat aneh Momo Ayase? Apa yang sebenarnya sudah terjadi? Aku tidak tahu kau memiliki teman masa kecil yang sangat ganteng Bahkan dia orang yang sangat lucu Sepun kemudian mengatakan Sangat sulit untuk menjelaskannya Bisa dibilang dia adalah teman masa kecil semenjak aku SD Dan Jiji pun kemudian mengatakan Iya itu benar Sekarang kami tinggal serumah Mendengar ucapan seperti itu Ayase pun langsung menjadi sangat panik Dan teman-temannya pun juga sangat terkejut dengan perkataan itu Bahkan saat itu Jiji mengatakan Kami sudah diakui oleh keluarga kami Jadi kami sudah tinggal bersama Teman-temannya yang mendengar ucapan itu pun Tidak bisa mengatakan apapun Karena mereka mengetahui Bahwa Momo Ayase sudah memiliki Okarun Di sisi lain Okarun yang berada di kelasnya itu merasa cemas Dan berkata di dalam hati Aku masih kepikiran tentang itu secara terus menerus Dia adalah cinta pertama Dari Ayase kan Dia adalah orang yang sangat baik Tapi Ayase bahkan juga menyukainya dahulu Jangan-jangan Mereka saat ini sebenarnya masih saling suka Kalau seandainya Ayase nanti berpacaran dengannya Apakah dia masih mau berteman denganku Ayase pasti akan menyukai apapun yang dia sukai Dan tidak tertarik dengan hal-hal mistis seperti yang aku sukai Kalau begitu Aku kemungkinan tidak akan bisa berbicara dengannya lagi Ketika dia menemukan cintanya Okarun yang membayangkan kejadian itu pun tentu saja merasa sangat sedih Apalagi dia tetap tidak bisa memikirkan apapun Tentang semua ini Dia pun kemudian mencoba untuk latihan tepat setelah jam istirahat Sambil berkata Buang semua pikiran itu Yang terpenting Kau harus bisa melatih tubuhmu untuk melindungi Ayase Beberapa saat setelah kejadian itu Muncullah Ayase di tempat itu dan berkata kepada Okarun Ternyata kau ada di sini Apakah kau sedang latihan lagi? Okarun yang mendengar ucapan itu pun tidak mengatakan apapun Dan berkata kepada Ayase Apakah kau sudah makan siang Ayase? Ayase pun kemudian mengatakan Aku mau makan siang di tempat ini Dan juga aku ingin mengawasimu Supaya kau tidak melakukan hal bodoh itu lagi Mendengar ucapan seperti itu Okarun pun kemudian menjelaskan Semua itu adalah salah aira Aku tidak membuat apapun Bahkan di momen ini Ayase tiba-tiba berkata kepada Okarun Apakah kau juga mau makan? Okarun yang mendengar ucapan itu pun mengatakan Tidak bisa Saat ini kan aku masih latihan Mendengar ucapan seperti itu Ayase pun langsung berkata kepada Okarun Bagaimana jika aku menyuapimu? Ketika Okarun ingin menerima Apa yang ditawarkan oleh Ayase Jiji malah muncul di tempat itu dan berkata Wow Ternyata kau adalah orang yang dikatakan oleh Ayase Dan orang yang selama ini ada di rumah Ayase Apakah itu dirimu? Mendengar ucapan seperti itu Ayase pun berkata kepada Jiji Bukankah kau bilang kau mau makan bersama dengan Miko dan temanku itu? Mendengar ucapan seperti itu Jiji pun langsung meledek Ayase dengan mengatakan Ternyata kau itu cemburu ya Dan mereka pun sempat bercanda bersama Tepat di samping Okarun Yang melihat semua kejadian itu Entah kenapa Hati dari Okarun saat itu merasa sangat sakit Dia pun meninggalkan tempat itu sambil berkata di dalam hati Aku tidak bisa melihatnya lagi Melihat Ayase berbicara seperti itu bersama orang itu Entah kenapa membuatku merasa sangat sedih Tiba-tiba Terlihatlah seseorang yang saat itu berlari ke arah mereka dengan mengatakan Memangnya kalian pikir aku akan menyerahkannya begitu saja Okarun yang melihat kejadian itu pun menjadi panik Dan Okarun mencoba memberitahukan itu kepada Ayase Di sisi lain Jiji saat itu langsung melindungi Ayase Agar tidak bertabrakan dengan makhluk itu Dan di momen ini mereka melihat sesuatu yang ada di makhluk itu Yang kemungkinan adalah kantung milik Okarun Mereka pun berusaha menangkap monster itu Dan Ayase saat itu menggunakan kekuatan telekinesinya Untuk menangkap makhluk itu Sedangkan Jiji saat ini masih berada tepat di punggung sosok Ayase Ayase berkata kepada Okarun Okarun hentikan dia Gunakanlah kekuatanmu Okarun yang melihat semua kejadian itu pun merasa sangat kesal dan mengatakan Baiklah kalian yang memintanya Dan juga tolong menjauhlah dari Ayase Episode kali ini pun juga ditutup sampai disini Dan jadi itu saja Dan tunggu video-video gue selanjutnya Dan see you Sampai jumpa di video selanjutnya